Halo anak-anak ketemu dengan ibu lagi Kali ini kita akan belajar mengenai cara memahami teks laporan hasil pengamatan Wah apa itu laporan hasil pengamatan? Laporan hasil pengamatan adalah tulisan berupa hasil pengamatan dari sesuatu Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah kegiatan melihat, mendengarkan, merasakan dan memahami suatu hal untuk mendapatkan informasi Suatu hal yang diamati itu boleh mahluk hidup, benda, kejadian, tempat, acara, dan lain-lain Nah supaya kalian lebih paham lagi, ibu akan memberikan contoh laporan hasil pengamatan seperti gambar di samping Hasil pengamatan Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pukul 8 Lokasi pengamatan di lingkungan sekitar rumah Nama pengamat Ani Hal yang diamati Satu, hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah Dua, bagian-bagian tubuh hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah Hasil pengamatan, hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah ada kucing, anjing, dan ayam Kemudian, bagian-bagian tubuh hewan tersebut Satu, kucing memiliki mata berjumlah 2, telinga berjumlah 2, hidung, mulut, perut, ekor, kaki berjumlah 4, dan tubuhnya tertutupi bulu Dua, anjing memiliki mata berjumlah 2, telinga berjumlah 2, hidung, mulut, perut, ekor, kaki berjumlah 4, dan tubuh yang tertutupi bulu Tiga, ayam memiliki dua mata, mulut, perut, ekor, dan tubuh yang tertutupi bulu Kesimpulan pengamatannya adalah hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah ada kucing, anjing, dan ayam Memiliki kesamaan bagian tubuh Satu, mata berjumlah 2, mempunyai perut, ekor, dan tubuh yang tertutupi bulu Nah, ibu ingin mengetahui apakah kalian memahami mengenai teks laporan hasil pengamatan yang ibu jelaskan tadi Coba jawab pertanyaan ibu ya Satu, siapakah nama pengamatnya? Yaudi ingat lagi, nama pengamatnya betul, anjing Yang kedua, kapan dilakukan pengamatannya? Diingat lagi, tadi penjelasan ibu Iya, betul sekali Hari Minggu, tanggal 4 Oktober, pukul 8 Tiga, di mana dilakukannya pengamatan? Diingat lagi, iya betul Pengamatannya dilakukan di lingkungan sekitar rumah Empat, hal apa yang diamati? Iya, hal yang diamati yaitu Satu, hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah Dua, bagian tubuh hewan yang ada di sekitar rumah Lima, kesimpulan dari pengamatannya apa? Iya, bagus sekali Yaitu kucing, anjing, dan ayam Memiliki kesamaan bagian tubuh Mata berjumlah dua Perut, ekor, dan tubuh yang ditutupi bulu Demikianlah pembelajaran mengenai laporan hasil pengamatan Semoga kalian paham ya Nanti kita akan bertemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya Semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati